kalau untuk eh dari favornya mbak itu ada berapa macam varian sih mbak Hai wafetnya paling bestseller dua varian pink larva sama keju ini yang keju kalau satu bungkusnya itu isinya berapa mbak untuk satu bungkusnya wafer isinya 12 kalau ini rasa varian apa ini ini pink larva jadi setelah dikeluarkan dari wadahnya ini saya tusuk pakai tusukan sate satu tusukan saat ini saya potong menjadi dua bagian terus saya potong lagi jadi satu tusukan menjadi empat bagian hasilnya kecil-kecil untuk contoh yang sudah ditusuk seperti ini ini tinggal kita tusuk semuanya ini kita sisihkan terlebih dahulu berarti ini untuk tusukannya yang paling kecil ya mbak iya seperti ini hasilnya kalau untuk ke satu tusuk dijual adanya berapaan mbak ini satunya seribuan kalau udah nih seribuan iya ini setelah ditusuk-tusuk semua apa lagi mbak selanjutnya mau saya kasih olesan krim Oh krim jadi itu untuk menarik pembeli Mas dari jajanan yang sudah jadi kita olah lagi kalau untuk krimnya itu apa mbak mohonnya warian rasanya itu apa krimnya kita cuma pakai coklat coklat ya berarti ntar dibelurin coklat gitu ya ini enggak ini enggak namanya enggak patah gitu ya yang penting krimnya itu agak gepeng Mas jadi ini makannya dibelah jadi dua itu biar gepeng jadi masukinnya itu lebih mudah wafernya juga tidak terbelah seperti ini ini wafer yang sudah ditusuk-tusuk sebagian jadi ini saya sisihkan dulu selanjutnya saya mau bikin coklat untuk baluran wafernya nah untuk coklatnya saya pakai selai coklat kemudian kita keluarkan coklatnya ini kalau untuk ke ini pakai selai pakainya selain mbak Iya mah jadi ini pakai selai coklat kemudian mau saya campurkan air biar tidak terlalu kental kalau untuk ke harga selai coklat satu bungkus itu berapa mbak satu bungkusnya ini Rp5.000 telah selesai langsung mau saya kasih air air panas apa air biasa ini air biasa yang penting sudah matang ini kita aduk sampai merata itu cuma dilarutkan air gitu ya karena kalau enggak dilarutkan air terlalu kental susah untuk kita belurin ke wafernya ada tambahan lain buat selai coklat ini enggak ada cuma coklat sama air saja sebelum dikasih selai coklat nih mau saya freezer terlebih dahulu biar peku kurang lebih satu jam jadi ini kita freezer wafernya selama satu jam biar peku agar coklatnya itu lebih menempelnya sambil menunggu wafernya peku saya mau melelehkan margarin untuk margarin yang digunakan kurang lebih satu sendok makan ini kita lelehkan sampai melalai kalau untuk margarin ini fungsinya buat apa sih mbak biar nanti saat selai coklatnya itu dibalurin ke wafernya langsung ngeset langsung peku langsung keras gitu ya sampai seperti ini cairnya ini langsung kita campurkan ke selai coklatnya ini kita langsung campurkan kemudian diaduk sampai tercampur rata untuk hasilnya seperti ini sudah jadi kita tinggal tunggu wafernya sampai peku ini wafer yang sudah dibekukan sudah kita ambil dari freezer kita siapkan coklat yang tadi sudah dicairkan dengan air kemudian ini sprinkle untuk cara pencelupannya tinggal kita ambil satu wafer yang sudah dibekukan kita celupkan langsung secara merata hasilnya seperti ini agak ditiriskan sebentar kemudian sebelum ininya ngeset sebelum beku ini kita kasih taburan sprinkle diatasnya hasilnya seperti ini setelah dikasih sprinkle dan coklat seperti es krim nah ini harganya seribuan ini hasilnya setelah dikasih selai coklat ditambahkan taburan sprinkle hasilnya cantik nah ini tinggal kita coba bismillahirrahmanirrahim kita coba hmmm wafernya crispy coklatnya kriuk mantap bingung bingung buah Terima kasih.